Alhamdulillah Apakah puasa syawal itu Bisa dilakukan Sebelum mengganti atau mengkodok Puasa ramadhan ya Ustaz Cuman sebelumnya Ustaz Mungkin supaya lebih jelas Apa yang dimaksudkan puasa syawal itu Ustaz Puasa syawal adalah puasa yang disunakan oleh Nabi SAW Sebagian dalam sahih muslim Rasulullah SAW pernah bersabda Man soma ramadhan Thumma atba'ahu sitan bin syawal Ka'annahu siya mudahhar Aukama ka'ala Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan Kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan syawal Maka seakan-akan dia puasa setahun penuh Jadi oleh karenanya puasa syawal Maksudnya puasa 6 hari di bulan syawal Setelah menyelesaikan puasa bulan ramadhan Dan keutamanya luar biasa tadi Barang siapa yang sudah puasa ramadhan Kemudian puasa 6 hari di bulan syawal Maka seakan-akan dia puasa setahun penuh Ini maksud dari puasa syawal tadi Lalu saat dikatakan tadi kan Apa namanya puasa 6 hari setelah puasa ramadhan Setelah berpuasa satu bulan penuh Tapi seperti wanita saat Kadang-kadang kan tidak full Ya 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 Sering ada halangan Ada halangan ya Apakah dia harus mengkodok dulu Puasanya itu Baru puasa 6 hari itu Atau boleh Mana duluan Masalah ini adalah Masalah ini khilaf kan dipersiliskan oleh para ulama Ya tentunya kita sepakat bahwasannya Barang siapa yang puasa di bulan ramadhan Sebulan penuh tanpa ada batal sama sekali Kemudian dia puasa 6 hari di bulan syawal Maka dia telah mendapatkan seperti puasa setahun penuh Ini kita sepakati Demikian juga Barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan Kemudian dia ada batal beberapa hari Punya hutang Kemudian sebelum dia puasa syawal Dia lunasi hutang-hutangnya dahulu Dia kodok dulu Baru kemudian dia puasa 6 hari Maka dia juga mendapatkan pahala tersebut Jadi masalah adalah bentuk ketiga Tadkala seorang memiliki hutang puasa ramadhan Kemudian dia tidak memiliki kesempatan Untuk mengkodok puasa tersebut Karena hari syawal misalnya tinggal beberapa hari Dia sibuk Dia bersafar mungkin di bulan syawal Sehingga dia punya waktu untuk puasa syawal Kalau dia kerjakan kodok puasa ramadhan di bulan syawal Dia tidak bisa puasa syawal Apakah dia boleh puasa syawal dahulu sebelum mengkodok? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama Sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama Pendapat yang pertama mengatakan Tidak boleh bahwasannya harus mengkodok puasa bulan ramadhan dahulu Baru kemudian puasa syawal Karena ini zahir dari hadith Nabi SAW Kata Nabi SAW Barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan Kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari Berarti ada kalimat summa Kemudian menunjukkan puasa ramadhan harus selesai dulu Baru kemudian puasa syawal Ini pendapat yang kuat Tapi pendapat yang saya lebih conong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua Yang menyatakan bahwasannya Boleh puasa syawal sebelum mengkodok bulan ramadhan Kenapa? Karena pertama Puasa ramadhan Tidak wajib untuk segera untuk dikodok Karena waktu kodok panjang sampai bulan syaban Sementara puasa syawal terbatas pada bulan syawal Karena waktu bulan syawal tidak bisa diluputkan Maka kita puasa syawal dulu baru kemudian kita bisa mengkodok di hari-hari yang lain Kemudian yang kedua dalil yang menunjukkan bahwasannya Boleh mendahulukan puasa syawal daripada mengkodok puasa bulan ramadhan Karena Aisyah RA menyebutkan bahwasannya Beliau tidak mampu Tidak bisa untuk mengkodok hutang puasa ramadhan beliau Kecuali di bulan syabah Ini Aisyah RA Istrin Nabi SAW Dan sulit kita bayangkan Seorang sahabiah sekelas Aisyah RA Akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah Seperti puasa asyurah Seperti puasa muharram Misalnya atau puasa Apa yang misalnya Misalnya Puasa arafah Atau puasa syawal Kemungkinan besar Beliau RA tetap berpuasa Puasa-puasa sunnah tersebut Dengan tetap mengakhirkan Puasa kodok bulan ramadhan Dan Aisyah tetkala mengakhirkan Puasa Mengkodok puasa di bulan syabah Karena memang Rasulullah SAW Sering berpuasa di bulan syabah Rasulullah SAW Berbanyak puasa di bulan syabah Puasa-puasa sunnah Kemudian mungkin tetkala Aisyah berpuasa 6 hari di bulan syawal Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia Ada kemungkinan Jadi ada kemungkinan Aisyah mengakhirkan Puasa Kodok bulan ramadhan Kemudian beliau Mendahulukan dahulu Puasa syawal Meskipun ini tidak sore Dalil yang berikutnya Yaitu Rasulullah SAW mengatakan Man soma ramadhana Fumma atba'u sitan min syawal Barang siapa yang Berpuasa bulan ramadhan Kemudian mengikutkan 6 hari di bulan syawal Maksud Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa Yang berpuasa di bulan ramadhan Itu tidak mesti Ada Tidak mesti Harus Sempurna seluruhnya Tapi bisa Orang-orang yang Puasa bulan ramadhan Kemudian mengkodoknya di bulan yang lain Tetap saja dia Tetap saja dikatakan Dia telah berpuasa bulan ramadhan Oleh karena Tetkala Rasulullah SAW bersabda Misalnya Man soma ramadhana Imanan wahtisaban Gufirullahumma taqaddam Amin zambih Barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan Penuh keimanan Dan penuh pengharapan Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Sekarang kalau ada orang Dia berpuasa di bulan ramadhan Kemudian dia batal 10 hari Bangdung Kemudian Dia baru mengkodoknya 10 hari tersebut Di misalnya Bulan Rojab Apakah dia termasuk Dalam hadis ini Ya dia termasuk Meskipun dia kodoknya belakangan Tapi dia dikatakan Dia berpuasa bulan ramadhan Kenapa dia berpuasa Karena ada udhur Karena ada udhur Oleh karena Meskipun pengkodokannya terakhir Diakhirkan Tetap dia mendapatkan Keutamaan puasa ramadhan Kemudian Demikian juga oleh karena Orang yang berpuasa Di bulan ramadhan Kemudian dia Dia kemudian Dia berpuasa 6 hari Di bulan syawal Kemudian dia mengkodok belakangan Tetap saja dikatakan Dia telah berpuasa bulan ramadhan Dan telah berpuasa syawal Kemudian yang terakhir Di antara deli Menguatkan akan hal ini Yaitu bahawasanya Para ulama telah menjelaskan Sebagian dalam sebagian Riwayat dalam hadis Bahawasanya Fungsi dari Satu bulan di bulan ramadhan Dan 6 hari Di bulan syawal Adalah untuk Menyempurnakan Setahun Jadi kata Rasulullah SAW Adalah satu riwayat Bahawasanya 1 ramadhan Seperti 10 bulan Karena kita tahu bahawasanya Satu kebaikan Dibalas oleh Allah Dengan 10 kebaikan Berarti kalau 1 bulan Seperti 10 bulan Sementara 6 hari Seperti 2 2 bulan Oleh karena yang penting 6 hari di bulan syawal Yang penting 30 hari di bulan ramadhan Maka akan sempurna Selama setahun penuh Apakah 30 hari tersebut Di bulan ramadhan Tersebut Setengahnya di bulan ramadhan Kemudian mengkodoknya belakangan Yang penting kalau kita lihat Hitungan jumlah Kuasa tersebut Seorang yang mengkodok Setelah syawal Tetap saja dia Mendapatkan bilangan 30 tadi Wallah alam besok Ini yang menurut saya Lebih kuat Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!